Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Andini. Kali ini aku lagi ada di Grand Metropolitan, Bekasi. Tepatnya mau ke Picnic Kids Cafe. Jadi ini cafe dengan konsep playground. Jadi menu-menunya pun yang sekiranya anak-anak itu makan dan anak-anak approve. Dan porsinya pun porsi anak-anak yang nggak terlalu banyak gitu ya. Harganya menurut aku lumayan pricey untuk porsi yang segitu. Tapi kan ini karena di dalam mall dan mereka menjual playground-nya itu bisa main sepuasnya dan nggak dibatasi jam. Jadi menurut aku sah-sah aja sih konsepnya mereka gitu. Ada tempat penyimpanan sendalnya juga, stroller nih di depan sini. Jadi nggak boleh masuk ke dalam ya. Jadi sebelum masuk sini kita diharuskan memesan menu minimal pembelanjaan 100 ribu baru boleh bisa masuk ke dalam. Ini kebetulan aku pesannya kentang goreng sama ice cream waffle itu 2 sama minuman 2 itu udah 100 ribu lebih. Makanya kenapa aku bilang nggak lumayan agak pricey. Tapi karena mau nyenengin anak, biar anak main puas dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi ya nggak apa-apa sekali-kali gitu. Ada yang penasaran nggak sama playground-nya tuh kayak gimana sih konsepnya, kayak gimana sih kafe-nya? Stay tune terus sampai habis dan jangan di-skip. Tapi ini anak aku penasaran sama makanannya termasuk aku juga penasaran sama makanannya. Kentangnya kebetulan aku minta pisah sama bumbunya karena anak aku nggak terlalu suka bumbu keju. Waffle di atasnya dikasih ice cream. Untuk waffles ice cream-nya souso ya. Nggak yang istimewa banget, standar lah ya. Tapi untuk kentangnya, itu kentangnya karena nggak pakai bumbu keju. Kentangnya doang dimakan tuh hambar banget, cenderung pahit. Jadi anak aku agak nggak suka langsung dilepeh. Biasanya kan kalau kentang itu ada rasa sedikit asinnya ya. Ini tuh nggak ada. Jadi hambar, jadi bless. Aku yang makan. Anak aku makan waffles sama ice cream-nya aja. Karena kan ice cream manis pasti anak-anak suka. Untuk kalian yang belum tahu lokasinya, ini lokasinya di paling atas Grand Metropolitan, sebelahan sama Waterplay Bekasi. Nah ini untuk playground-nya, kalian bisa lihat sendiri. Playground-nya itu standar yang nggak luas-luas banget. Jadi kayak lebih ke tempat makan, ada tempat bermainannya gitu sih kalau menurut aku. Bukan yang cafe playground-playground amat. Tapi ini di sebelah jendela besar gitu playground-nya. Jadi view-nya langsung ke jalan raya. Jalan rayanya itu ada tol, jembatan layang. Jadi bisa lihat dari sana pemandangan. Nah ini untuk kayak mandi bola gitu ya. Bola-bolanya banyak banget. Cuma minusnya playground disini karena semua anak semua umur bisa masuk. Jadi ketika ada anak yang gede misalnya usia 11 tahun ke atas main disini, main lempar-lemparan bola. Itu pernah anak aku kena bolanya. Jadi nggak kurang safety gitu ya. Jadi nggak teratur gitu mainannya loh. Nggak disesuaikan dengan umur. Kalau playground sebenarnya kan ada batas umurnya. Ada apa? Harus umur berapa permainan ini, permainan itu. Kalau disini bebas. Jadi kalau untuk anak aku yang umur 2 tahun lebih diawasin aja sih. Takutnya kelempar sama anak-anak gede yang tidak bertanggung jawab. Dari sekian banyak mainan, ini anak aku pilih boneka Tiger. Karena menurut dia aneh, unik. Dan sering dia tonton di TV. Kok ada bonekanya gitu kali ya mungkin menurut pikirannya dia. Jadi dia pegang mulu nih Tiger sampai benar-benar pas mau pulang itu baru ditinggal Tigernya. Untungnya nggak nangis, minta dibawa pulang bisa dibilangin gitu. Jadi dia nggak tertarik sama prosotan atau ayunan yang lain. Selalu megang si boneka Tiger ini. Padahal bonekanya nggak bagus-bagus amat. Udah boneka lama tapi dia suka. Tapi aku nggak mau beliin karena boneka udah banyak di rumah. Dan itu bikin sempit spacenya. Jadi cukup mainin aja sampai puas. Nah langsung aja kita lihat konsep keseluruhan kafenya. Jadi untuk space antar bangku menurut aku lumayan ada jarak ya. Nggak sempit-sempit banget. Nah ini ada meja dan bangku khusus anak kecil. Jadi lucu banget kayak di TK gitu. Cuman ini selalu dijagain mbak-mbaknya duduk di situ. Jadi anak aku mau duduk agak takut gitu. Jadi setiap yang digeser berantakan diberesin lagi, beresin lagi. Mungkin karena pengunjungnya jarang ada yang ke spot sini. Jadi dirapiin lagi. Padahal tuh ada ala-ala jembatan gitu. Seneng banget dia main di sini bayi-bayi katanya. Dan gambarnya pun gambar mobil VW gitu ya. Kayak mobil Scooby-Doo gitu. Mobil ala-ala piknik gitu. Jadi lucu, anak-anak tuh suka gambarnya di sini. Nah itu dia sekian review dari aku tentang Picnic Kids Cafe. Menurut teman-teman yang udah pernah ke sini, gimana nih pendapatnya? Worth it nggak? Dengan pembelanjaan segitu, lalu main playground sepuasnya, lalu konsepnya bagaimana? Ini juga aku ke sini karena sekalian nemenin ayahnya Naomi WFH. Jadi nyari tempat yang deket colokan. Ada beberapa, nggak semua tempat ada colokannya ya. Jadi yang deket colokan. Jadi lumayan membantu sih. Jadi anak-anak bisa main sepuasnya. Suami bisa WFH dengan tenang di depan laptopnya. Dan bundanya bisa makan sampai kenyang. Gitu sih. Plusnya, minusnya harganya agak presi. Dan makasih sudah nonton sampai sesi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.